Amerika Serikat menambahkan sanksi kepada Rusia. Washington memblokir orang-orang Amerika untuk terlibat dalam transaksi apapun yang melibatkan lembaga-lembaga Rusia, yakni Bank Sentral, Dana Kekayaan Nasional, dan Kementerian Keuangannya. Sanksi ekonomi keras yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan segutunya terhadap Bank Sentral Rusia dan sumber kekayaan utama lain kemungkinan akan mendorong inflasi Rusia lebih tinggi. Para pejabat Amerika Serikat memperkirakan situasi itu juga berpotensi melumpuhkan daya beli dan menurunkan investasi di Rusia. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap Sovereign Wealth Fund atau SWF Rusia, yakni The Russian Direct Investment Fund. Sanksi disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Senin 28 Februari 2022. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia adalah lingkaran umpan balik yang kejam yang dipicu oleh pilihan Putin sendiri. Sanksi yang diberikan melumpuhkan aset apapun yang dimiliki oleh Bank Sentral Rusia di Amerika Serikat. Tujuannya menghalangi kemampuan Rusia untuk mengakses aset ratusan miliar dolar. Pejabat Amerika Serikat mengatakan cadangan perang Putin sebesar 630 miliar dolar Amerika hanya berguna jika dapat digunakan untuk mempertahankan mata uang. Khususnya dengan cara menjual cadangan itu lalu mendapatkan imbalan untuk membeli rubel. Amerika Serikat dan sekutunya telah mengumumkan akan mengambil tindakan terhadap Bank Sentral Rusia dalam sebuah langkah. Para ahli melihat langkah itu sebagai ekskalasi risignifikan dari sanksi barat terhadap Moskow yang terjadi hanya beberapa hari. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.